Pertandingan Berjalan Seimbang Pertandingan Mengorganisasi Pertahanan Kita Dengan Lebih Baik Lagi Dan Saya Kemudian Juga Memutuskan Untuk Menunggu Mereka Di Sepertiga Tengah Dan Belakang Secara Keseluruhan Saring Mencoba Untuk Mencari Kelenggan Lawan Dan Dari Tim Saya Memang Hari Ini Mencoba Untuk Lebih Mengefektifkan Kerja Tim Pada Saat Kita Kelenggan Bola Memang Sukses Di Sana Ya Tapi Satu Sisi Kita Ada Satu Jarak Yang Cukup Jauh Ketika Kita Harus Attacking Dan Ini Satu Masalah Yang Tentu Harus Saya Atasi Untuk Pertandingan Berikutnya Tapi Secara Keseluruhan Saya Harus Bersyukur Ini Anak-Anak Yang Pasti Bermain Lebih Baik Dibandingkan Pertandingan Yang Kemarin Dan Saya Berharap Ini Bisa Terus Dipertahankan Dan Terus Mereka Berusaha Membuat Goal Di Pertandingan Yang Berikutnya Terima Kasih Untuk Pertandingan Hari Ini Ya Saya Dan Teman-Teman Ya Sudah Bermain Baik Cuman Ada Beberapa Peluang Yang Kita Belum Bisa Manfaatkan Ya Kita Tetap Kerja Keras Lagi Untuk Pertandingan Selanjutnya Terima Kasih Ya Untuk Hasil Imban Tadi Ya Kita Menginginkan Untuk Pertandingan Tadi Kita Bisa Memetik 3 Poin Ya Cuman Ya Hasilnya Seperti Itu Tapi Kita Tetap Bersyukur Terima Kasih Baik Yang Pertama Tadi Sebenarnya Sudah Saya Singgung Mengenai Sebuah Risiko Yang Saya Ambil Ketika Saya Harus Mengorganisasi Lini Pertahanan Dengan Lebih Dalam Bermain Di Sepertiga Belakang Atau Di Setengah Daerah Kita Tentu Ada Satu Risiko Yang Harus Saya Ambil Apa Itu Jarak Antar Striker Dengan Lini Midfielder Yang Cukup Membuat Jarak Yang Jauh Ya Sehingga Memang Supporting Dari Striker Ketika Kita Akan Melakukan Serangan Itu Membutuhkan Waktu Kita Mencoba Untuk Menguasai Bola Kita Possession Kita Build Up Dan Kita Main Di Daerah Lawan Tapi Lawan Sangat Disiplin Bermain Di Zona Mereka Mereka Draw Back Dan Mereka Lawan Terus Menerus Sehingga Memang Gak Mudah Untuk Kita Membuat Variasi Menyerang Kita Coba One To Play Mereka Penuh Sekali Di Tengah Opsional Yang Kita Buat Tadi Adalah Bermain Dengan Wing Play Beberapa Kali Di Bawah Pertama Kita Kurang Berani Tapi Bawah Kedua Mulai Kita Berani Membuat Early Cross Karena Memang Lawan Sangat Dalam Bertahan Hari Ini Jadi Tentu Ini Sebuah Hal Yang Menjadi Catatan Saya Untuk Menempatkan Supporting Player Yang Tidak Terlalu Jauh Dengan Striker Tapi Itu Pun Juga Ada Risiko Kita Sudah Membuat Beberapa Varian Sebetulnya Di Dalam Beberapa Oji Coba Yang Kita Buat Dan Inilah Sebuah Situasi Yang Memang Harus Saya Buat Dan Pertanyaan Kedua Tadi Sebetulnya Ada Kaitannya Dengan Pertanyaan Apa Hasil Yang Kita Lakukan Di 9 Pertandingan Ini Secara Keseluruhan Memang Keseimbangan Bermain Kita Belum Puas Karena Satu Contoh Kalau Kita Main Night Taking Kita Pasti Dapat Goal Kita Dapat Goal Tapi Satu Sisi Kita Mudah Sekali Mendapatkan Counter Attack Dari Lawan Tapi Sementara Ketika Kita Melakukan Deep Defending Untuk Kita Yang Counter Memang Sebuah Permainan Itu Mengandung Sebuah Resiko Saya Melihat Ada Salah Satu Tim Di Liga Indonesia Yang Bermain Sangat Deep Defending Resikonya Dia Membuat Goal Sedikit Sekali Karena Memang Dia Hanya Melakukan Itu Saya Mencoba Untuk Memformalisikan Dua Hal Ini Menjadi Sebuah Keseimbangan Bermain Dan Ini Yang Masih Terus Saya Lakukan Jujur 9 Pertandingan Ini Seharusnya Yang Kalau Bicara Pengalaman Harusnya Ini 9 Pertandingan Ini Sudah Mulai Menemukan Sebuah Performa Ideal Dan Ini Mudah-mudahan Pertandingan Yang Berikutnya Bisa Menjadi Satu Pijakan Untuk Saya Menentukan Siapa Pemain Yang Akan Mengisi Di Belakang Striker Dan Siapa Pemain Yang Akan Bermain Sebagai Striker Secara Itu Bang Jawaban Saya Jangan lupa like